Bupati Jeneponto Iksang Iskandar menandatangani Most of Understanding atau MOU Media Garden Jeneponto Smart Branding 2018 yang digelar di Aula DPM PTSP Rabu 31 Januari 2018. Bupati Jeneponto Iksang Iskandar mengatakan Jeneponto tak layak lagi menyandang status daerah tertinggal di Sulsel karena Jeneponto memiliki potensi kekayaan alam yang dapat diolah. Sejak kantor dinas PMP PTSP terbentuk sebagai penggabungan kantor pelayanan terpadu dan kantor pelayanan modal menjadikannya sebagai ujung tombak strategis untuk iklim usaha dan menggenjot perekonomian melalui investasi, baik dalam negeri maupun asing. Di bidang perisinan berbagai prakarsa inovatif terus dilakukan dan insentif disediakan. Mulai dengan melakukan pendelegasian semua isin ke PTSP serta paralisasi pengurusan isin, memangkas jumlah isin menjadi 15 saja hingga melakukan geberat perisinan massal gratis sehari. Jeneponto ini memang tidak layak untuk menjadi sebuah daerah tertinggal. Jeneponto ini punya karakter wilayah mulai dari pegunungan. Ada potensi yang sangat menjanjikan, mulai dari seluruh program kontributuran bisa kita tangan di daerah pegunungan. Di sini selain daerah pegunungan ada dataran rendah yang menghasilkan banyak jagung dan bas pun sudah kita ekspor. Berbagai apresiasi dan penghargaan sudah didapatkan untuk kinerja baik layanan perisinan, baik dari pemerintah kabupaten, lembaga donor, bahkan langsung oleh para investor di berbagai porun investasi. Sejak teriulang kedua, 2017 bekerjasama dengan City Asia, mulai menganesiasi sebuah strategi promosi potensi dan investasi daerah yang disebut dengan Jeneponto Smart Branding atau JSB. Dengan prinsip-prinsip kolaborasi, perubahan mindset dan optimalisasi teknologi informasi, hasilnya tidak mengecewakan nilai realisasi investasi Jeneponto di penghujung teriulang ketiga melunjak 287 persen dibanding tahun sebelumnya. Hasil ini menjadikan Jeneponto memuncaki posisi satu dari 24 kabupaten dianggap tertinggal di Sulsel. Untuk melanjutkan prakarsa baik dan kinerja positif tersebut, pemerintah kabupaten Jeneponto melanjutkan kerjasama dengan City Asia Center for Smart Nation melalui program pendampingan teknis Jeneponto Smart Branding 2018 fase ke-2. Melalui media gederaan ini, Insan Media diharapkan dapat mengakses informasi terkait potensi alam yang dimiliki Jeneponto dengan menyajikan berita positif, sekaligus meminta dukungan kepada kalangan media tentang Smart Branding 2018. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Aiman Sulaiman, Redaksi Listing Berita melaporkan.